Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu ya Dan dilindungi oleh Allah SWT Anak-anakku hari ini kita akan belajar Galileo Materi lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat Untuk itu sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak Ustazah Rifa mau bertanya nih Adakah yang tahu apa itu arti dari lingkungan? Ayo apa itu lingkungan? Ya pintar, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia Yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia Baik secara langsung maupun tidak langsung Berdasarkan unsur kesehatan Lingkungan dibagi menjadi dua Yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat Nah anak-anak kita akan belajar Tentang pengertian lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat ya Coba ada yang tahu apa itu lingkungan sehat? Ya betul Lingkungan sehat adalah lingkungan yang tentunya sehat Bersih dengan udara yang segar Dan sedikit polusi udara Sedangkan lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kondisinya kotor dan sangat tercemar anak-anak Nah anak-anak coba amati gambar berikut ini Apa pendapat kalian kalau kalian melihat gambar ini? Tentunya kita akan merasa senang ya Kalau tinggal di rumah ini Karena lingkungannya nyaman Bersih Dan juga Tentunya sehat ya Baiklah kali ini ustada akan menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan sehat Ciri-ciri lingkungan sehat Yang pertama adalah Udaranya bersih dan segar Yang kedua Tanahnya subur Yang ketiga Sumber air yang ada di lingkungan itu otomatis bersih Tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa Yang keempat Air sungai dan selokan mengalir lancar, bersih, dan jernih Yang kelima Sampah tidak menumpu atau berserakan Dan yang terakhir adalah Banyak tumbuhan hijau, tumbuh subur yang membuat udara terasa segar Nah itulah tadi ciri-ciri dari lingkungan sehat Nah anak-anak sekarang coba amati gambar berikut ini Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Bagaimana kondisi lingkungannya? Apakah lingkungan yang disini sehat? Atau tidak sehat? Tentunya dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ini adalah termasuk lingkungan yang tidak sehat ya anak-anak ya Baiklah, kali ini ustada akan menjelaskan ciri-ciri lingkungan tidak sehat Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat yang pertama adalah udara kotor Dua, banyak sampah berserakan atau menumpu seperti pada gambar ini Yang ketiga, sumber airnya otomatis pasti kotor dan bau Yang keempat, saluran airnya otomatis tidak lancar anak-anak Karena tersumbat oleh tumpukan sampah Dan yang kelima, tumbuhan tidak dapat tumbuh subur Lingkungan menjadi gersang Menurut kalian, kalian suka mana? Lingkungan yang sehat atau lingkungan tidak sehat? Tentunya suka lingkungan sehat ya Karena akan membuat diri kita juga menjadi sehat Untuk itu anak-anakku, marilah kita selalu mencintai lingkungan kita Dengan rajin-rajin membersihkannya ya Agar lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi sehat Dan hidup kita juga menjadi sehat Alhamdulillahirrobilalamin anak-anakku Pembelajaran Galileo Ustada cukupkan sampai di sini ya Semoga kalian sudah faham apa itu lingkungan sehat Dan juga lingkungan yang tidak sehat Beserta ciri-cirinya Anak-anakku tetap semangat belajar di rumah ya Pesan Ustada buat kalian di rumah adalah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard And be careful Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton!